Intro Dan kita akan masuk teman-teman sekarang semoga Allah berkahi pasal ke-14 yaitu anjuran sholat 5 waktu menjaganya dan juga mengimani kewajibannya. Hadis pertama dalam pasal kita ini nomor 350 urutan dari awal kita belajar hadis walaupun sudah lebih dari ini ya karena kadang-kadang dalam satu nomor hadis ada beberapa hadis yang dibahas ya ada beberapa riwayat yang disebutkan. Namun secara urutan 350 hadis atau hari ini pas yang 350 dan disebelahnya ada angka 1 sebelahnya lagi ada suhih. Di dalamnya terdapat hadis bin Umar r.a dan lainnya dari Nabi s.a.w. beliau bersabda Islam dibangun di atas 5 perkara Syahadat yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji kebaitullah. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan lainnya dari sejumlah sahabat. Hadis ini hadis yang paling masyur berhubungan dengan masalah rukun Islam. Bagaimana Nabi s.a.w. menggambarkan kalau Islam dibangun di atas perkara. Artinya ini betul-betul tidak ada pilihan atau orang untuk meninggalkannya kecuali punya udhur syari'i dalam arti kata memang dia belum memenuhi syarat misalnya. Ada kata ulama rukun Islam yang lima ini disebutkan dalam hadis. Dua kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji dibagi lagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Maksudnya adalah bisa difahami supaya lebih jelas lima rukun ini dengan tiga poin. Poin yang pertama adalah hal yang wajib tidak ada pilihan di dalamnya. Yaitu syahadat dan sholat. Karena orang kalau belum syahadat berarti belum masuk Islam kalau dia non-Muslim ya. Kalau dia lahir dalam Quran Islam sudah tidak perlu syahadat lagi. Tapi dia pun tetap harus mempelajari la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah. Kapan dia memungkiri keberadaan Allah SWT atau ragu dengan keberadaan Allah SWT gitu kan. Atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Maka dia bisa keluar dari Islam. Atau dia berbuat kesyirikan menyekutukan Allah SWT. Beriman pada Allah tapi masih menyekutukan Allah SWT sebagaimana penduduk Mekah. Mereka tahu Ka'bah adalah rumahnya Allah. Mereka tahu haji itu yang mereka kerjakan adalah syarat. Nabi Ibrahim AS dan seterusnya. Tapi mereka tetap mendatangkan patung-patung yang mereka jadikan perantara antara mereka sama Allah. Atau sekutu-sekutu Allah. Kemudian juga Muhammad Rasulullah tidak boleh dipungkiri risalah beliau SAW. Dan hukum kembali kepada Nabi Muhammad SAW semuanya. Jadi tidak ada pilihan. Harus kita tahu semuanya ini. Dan kita ikin dalam hati. Itu juga dengan sholat. Kita tidak bicara masalah orang yang lupa tertidur itu berbeda bahasannya. Tapi kalau ada orang yang tidak ada udhur sengaja meninggalkan sholat ini bahaya sekali. Karena kata Nabi SAW. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kufur. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua. Ini supaya mudah difahami saja ya. Yaitu wajib. Tetapi masih ada toleransi bagi orang yang punya udhur. Untuk diganti di hari yang lain. Yaitu puasa Ramadan. Yaitu Ramadan. Allah mewajibkan itu. Seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah. A'udhu bin Nasirah. Ya'illadina amanu kutiba alaikumusia. Muka ma'u kutiba iladina min kablaikum. Allah kum tattakun. Hai orang-orang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Masih Ramadan. Seperti yang diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang patuh kepada Allah. Nah tapi bagi musafir. Orang yang sedang haid. Wanita yang sedang haid. Itu kan punya udhur ya. Mereka boleh tidak puasa. Atau dia sakit ya. Dia gak bisa puasa. Maka dia boleh membayarnya nanti setelah Ramadan. Ya kan. Jadi dia wajib. Tapi ada poin-poin udhur yang bisa ditoleransi. Kemudian. Poin yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah. Wajib tapi hanya bagi yang mampu. Ini adalah zakat dan haji. Zakat dan haji. Karena zakat hanya orang yang memenuhi syaratnya. Hawul. Masa setahun hartanya. Dan juga nisop. Kader minimal. Itu 85 gram emas. Baru kemudian dia keluarkan 2,5 persennya. Tentu ada bahasan sendiri di bab zakat nanti ya. Tapi kita sedang menyebutkan globalnya dulu. Jadi orang yang belum memasuk masa haul. Masa setahun. Dan juga belum mencapai nisop. Kader minimal dari hartanya. Maka tidak ada zakat baginya. Betul juga dengan haji. Haji bagi yang mampu. Kalau orang belum mampu. Secara finansial. Atau secara fisik. Maka dia tidak ada kewajiban haji. Teman-teman sekalian. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil. Bagaimana rukun Islam ini juga. Sebagaimana tadi saya katakan. Bisa difahami dengan 3 poin itu. Pelajaran yang kedua kita bisa ambil dari hadith ini. Iaitu rukun Islam ini mudah sekali teman-teman sekalian. Tidak ada yang sulit gitu. Jadi untuk menjadi seorang Muslim bukan sesuatu yang berat. Syahadat. Kita tahu kalau ada orang muallaf baru masuk Islam. Syaratnya cuma itu. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembahku cari Allah. Dan bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Sudah Muslim dia. Sudah selamat dia. Kalau dia meninggal seketika. Satu detik selain itu dia meninggal. Maka masih suruh. Terbukti ada pernah seorang badui menyaksikan pada saat itu perang Khaybar ya. Di wilayah Khaybar pada saat Nabi Rasulullah menyerang orang-orang Yahudi. Dia perhatikan dari jauh. Dia melihat gerak-geri kaum Muslimin. Dan dia melihat syarat-syarat mereka. Bagaimana mereka saling mendukung dalam kebaikan. Bagaimana mereka membaca Al-Quran. Dan dia memahami artinya karena dia orang Arab gitu kan. Sampai dia tertarik masuk Islam. Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah. Saya ingin. Dia mengatakan kepada para sahabat. Saya ingin tanya agama apa kalian ini. Dikatakan oleh para sahabat. Kami Muslim. Apa itu Islam? Dia jelaskanlah. Kemudian dia mengatakan. Saya ingin ikut agama kalian. Kata para sahabat di depan itu adalah Rasulullah. Langsung ada syahadat pada beliau. Maka datanglah ke sana. Lalu dia mengatakan. Ya Rasulullah saya memusul Islam. Lalu Nabi Rasulullah pandu masuk Islam. Setelah syahadat. Nabi Rasulullah SAW kebetulan lagi. Ada sembilan benteng Yahudi. Ada satu yang sudah berhasil ditaklukkan. Dan ada harta rampasan perang. Nabi Rasulullah SAW lagi suruh bagi. Maka beliau mengatakan kepada sahabat yang membaginya. Kasih juga orang ini. Karena orang ini masuk Islam. Pas lagi pembagian harta rampasan perang. Maka orang itu yang baru jadi sahabat. Baru jadi Muslim. Ini mengatakan Ya Rasulullah. Saya tidak mau harta masuk Islam. Yang saya inginkan adalah. Seperti yang diinginkan oleh sahabat-sahabat Anda. Saya berharap. Anak panah Yahudi keluar dari benteng tersebut. Kena di sini. Tembus di sini. Jadi dia tunjuk titik yang dia akan. Kena panah. Dia berharap mati di jalan Allah. Kata Nabi Rasulullah SAW. Allah akan berikan engkau. Kalau kau memang tulus dalam masalah itu. Ringkas cerita. Terjadilah penyerangan ke benteng yang kedua. Dan kemudian mulailah. Orang Yahudi melemparkan anak panahnya dari benteng. Dan Muslimin bertahan. Subhanallah. Orang yang pertama mati pada saat itu adalah orang yang baru syahadat tadi. Waktu serangan Yahudi sudah mulai redah. Nabi Rasulullah SAW suruh kumpulkan para korban. Ternyata ditemukan orang tersebut. Kata Nabi Rasulullah SAW. Ah huwa huwa. Apa orang ini tadi ini yang baru syahadat. Kata para sahabat. Iya ya Rasulullah. Kata Nabi Rasulullah SAW. Maha suci Allah yang benar dengan janjinya. Maksudnya orang ini baru syahadat. Kemudian dia berharap mati syahid. Allah kasih. Dan dilihat titik penak panahnya di titik yang dia tunjuk itu. Kena panah di sini tembus di sini. Dan kata Nabi Rasulullah SAW. Siapa yang ingin melihat. Orang yang belum pernah sujud sekalipun. Ahli surga. Lihatlah orang ini. Apa yang sulit. Muslim. Dan anda sekarang sudah ke dalam Islam. Tinggal bertahankan keislaman anda. Selesai. Allah mengatakan. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Gitu kan. Itu poinnya. Sederhana sekarang. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengakui bahwasannya Nabi Muhammad SAW mendalak utusan Allah. Dan kita jadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidup Nabi SAW. Semua perilaku Nabi SAW. Yang dicontohkan oleh beliau. Kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Panduan hidup. Dia adalah suri tauladan. Panutan kita. Kita akui risalahnya. Lalu kita terapkan peraturan-peraturan dan hukum yang dibawa oleh beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sulit. Bahkan lebih baik. Kita mengikuti seseorang yang sudah jelas diutus oleh Allah SWT kepada kita. Begitu juga teman-teman dengan sholat lima waktu. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk sholat lima waktu? Anda punya 24 jam sehari. Kalau setiap sholat kita hitung 10 menit misalnya. Itu pun sudah sangat lama 10 menit untuk sholat subuh yang dua rakat misalnya. Biasanya satu rakat sholat itu antara satu sampai dua menit. Dua menit lah ya. Sholat kalau orang baca surah pendek misalnya. Satu rakat. Jadi sebenarnya kalau dua rakat subuh cuma bisa atau butuh sekitar antara dua sampai empat menit. Jadi kalau kita ambil misalnya 10 menit. Kali lima sholat berarti 50 menit. Anda masih punya selain daripada waktu sholat itu 23 jam plus 10 menit. Karena kan satu jam 60 menit. 50 menit itu sudah diambil untuk sholat. Apa yang sulit? Tidak rasa yang sulit di sini. Kalau Anda dipanggil oleh pimpinan Anda atau orang yang atau atasan Anda lah ya. Atau orang yang sedang Anda hormati. Sehari Anda dipanggil sampai lima kali khusus untuk ngobrol. Ditanyakan kabar kita segala macam. Bagaimana kira-kira perasaan Anda? Pasti Anda kan senang. Karena Anda bertipunya kedudukan di sisi dia. Allah SWT panggil kita sampai mencipta sehari lima kali. Apa susahnya kita datang? Absen sholat. Tidak ada yang sulit. Kemudian yang ketiga. Zakat. Zakat setahun sekali. Sebelas bulan pendapatan Anda. Tidak ada zakatnya. Tidak ada kewajiban. Sedekah sunnah. Tapi zakatnya setahun. Setelah masa haul satu tahun. Baru masuk syarat pertama. Syarat yang kedua. Dilihat lagi harta yang Anda investasikan. Yang Anda tabung. Mencapai enggak nisop. Kadar minimalnya. 85-96. Kalau mencapai. Baru Anda kena zakat. Itu pun cuma 2,5% untuk mensucikan harta pendapatan Anda dalam satu tahun itu. Kadang yang sulit. 2,5%. Itu juga dengan puasa Ramadan. Dalam 12 bulan setahun. 11 bulan kita enggak ada kewajiban puasa. Ada puasa sunnah ya. Tapi bukan wajib. 11 bulan kita makan pedas. Minum dingin. Makan yang asam. Yang panas. Yang dingin. Segala macam-macam. Maka organ tubuh kita ini butuh istirahat. Itulah puasa. Setelah 11 bulan kau pakai tubuhmu. Maka Ramadan istirahat. Puasa itu memberikan kesempatan tubuh. Untuk mengelola. Yang sudah selama ini kita suplai. Sebagai nutri hidup kita. Banyak yang tersisa. Dengan puasa kita bisa. Membersihkan dan mencairkan. Menjadi lemak dan segala macam. Tentu kita bicara idealnya. Kalau ada orang yang puasa Ramadan. Kemudian dia malah jadikan maaf. Tanda kutip. Ajang balas dendam untuk makan. Segala macam. Itu lain. Mungkin berat badannya tidak akan turun. Seperti itu. Tapi intinya. Tidak berat sekali kewajiban ini. Dalam satu tahun. 12 bulan hanya satu bulan saja. 11 bulan anda bebas tidak puasa. Itu juga dengan haji. Haji lebih ringan lagi. Sekali seumur hidup wajibnya. Bukan tiap tahun. Sekali seumur hidup. Kalau anda sudah pernah haji sekali. Yang sisanya. Sudah bukan kewajiban anda lagi. Kan begitu. Itu pun bagi yang mampu. Jadi rukun Islam sangat mudah. Sangat mudah. Ini pelajaran yang kita bisa ambil daripada hadith ini. Hadith yang kedua. 351. Urutan 2 dalam pasal kita ini. Di sebelahnya tertulis sahih. Dari Umar bin Khattab. Dia berkata. Baynaman anhu julusun indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antash hada an la ilaha illallah. Wa anna muhammad ar-rasulullah. Wa tuqimassala. Wa tuqtiyazzaka. Wa tasuma ramadhan. Wa tahujjal bayit. Tika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih. Berambut hitam legam. Tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh. Dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Sehingga dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meletakkan kedua tangan. Kelapak tangannya di atas kedua pahanya. Dia berkata. Ya Muhammad. Terangkan kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan. Hendaklah kamu bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali Allah. Dan bahawa Muhammad dan randa Rasulullah. Menderikan sholat. Membayar zakat. Berpuasa Ramadan. Dan berhaji ke bayitullah. Titik-titik. Bagian-bagian bukunnya tulisan Al-Hadith. Kan hadith ini cukup panjang ya. Juga ada bicara tentang rukun iman. Bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Gitu kan. Ya tentang ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Hadith ini terlibatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Baik teman-teman sekalian. Hadith ini. Mirip dengan hadith sebelumnya. Kalau isinya tentang rukun Islam. Tapi yang kita ingin berikan penjelasan. Tambahan syarah atau penjelasannya itu. Hadith ini tentang masalah. Jibril AS menjelmah menjadi manusia. Dan ini seringkali terjadi. Seringkali terjadi. Kadang-kadang dia menjadi orang yang tidak ada yang kenal. Seperti dalam hadith ini. Kemudian juga kadang-kadang menjadi. Atau menjelmah menjadi. Dihryal Kelbi. Radiyallahu. Seorang sahabat yang pemberani. Yang tampan. Kalau yang pertama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadith ini. Umar bin Khattab menggambarkan. Kami ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW di masjid. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih. Maksudnya bersih sekali. Dan ini menandakan memang orang ini. Unik gitu ya. Tanda kutip disini. Karena zaman dulu orang itu mungkin belum ada pemuti yang seperti kita sekarang. Sehingga bersih sekali bajunya. Dan orang dulu. Kalau jalan kaki. Kalau bena kuda atau untat. Tetap aja ada debu ya. Beda kalau kita sekarang mungkin mobil. Ada asik. Kalau ada rumah. Turun lagi sudut depan kantor. Artinya lebih aman lah dari masalah itu. Mungkin kasus kotor baju itu kecil sekali. Tapi zaman dulu ini sangat unik. Ada orang datang kata Umar putih sekali bajunya. Bersih. Kemudian rambutnya hitam legam. Ini menandakan juga orang ini. Orang yang sangat tampan. Dan orang rambutnya hitam. Itu menandakan dia seperti masih mudah ya. Kemudian dikatakan tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh. Kadang orang kalau ada gisafar kan. Agak usut sedikit bajunya kotor. Keringatan atau apa saja. Apalagi zaman dulu tidak ada mobil. Tidak ada transportasi kayak kita sekarang. Ada pesawat. Kereta api yang mungkin ada AC dan seterusnya ya. Dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini saksi bahasan kita. Sehingga dia duduk di depan Nabi SAW. Jadi memang Jibril kadang-kadang menjelma menjadi orang yang tidak ada yang kenal. Tapi manusia. Karena para sahabat tidak menyaksikan Jibril secara fisik malaikatnya gitu ya. Kalau kadang-kadang Jibril menjelma menjadi dihadal kalbi ini banyak kasusnya diantaranya disebutkan pada saat selesai perang khandak atau perang ahzab. Yang Allah ceritakan dalam surat nomor 33 surat ahzab dalam Al-Quran. Setelah pasukan ahzab. Ahzab itu jama' daripada hizib ya. Kelompok-kelompok. Karena ada 10 ribu pasukan waktu itu. Terdiri dari Quraish 4 ribu. Terdiri dari orang Yahudi sekitar 2 ribuan. Dan seterusnya lah banyak mereka. Suku Gatafan. Suku-suku Arab yang memang membenci Islam. Mereka bersatu dari 10 ribu orang. Maka Allah namakan ahzab. Jama' daripada kelompok-kelompok. Setelah 43 hari kurang lebih mereka mengepung Madinah. Akhirnya Allah usir mereka. Bubarkan mereka dengan angin yang kencang pada malam yang dingin. Mereka cerita Nabi SAW setelah 40 hari sebulan lebih. Sebulan lebih beliau SAW. Sebulan lebih sebulan dua pekan. Terus berada di khandak itu. Dan laki-laki semuanya muslimin wajib tinggal di situ. Tidak boleh mereka pulang ke rumah mereka. Mereka berjaga-jaga karena khandak ini, parit ini. Pintu utama masuk ke Madinah. Kalau luput saja mereka menjaganya, maka bisa saja musuh masuk. Yang jelas teman-teman sekalian. Pada saat itu, setelah selesai pasukan ahzab dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang biasa kita baca. Dan Allah menghancurkan pasukan ahzab sendirian. Nabi SAW pulang ke rumah. Kata Aisyah, pada saat Nabi SAW pulang ke rumah, dia ingin membersihkan dirinya. Kemudian ingin beristirahat sejenak. Tiba-tiba ada. Dihyal kalbi mengetuk pintu. Lalu mengatakan, dimana Rasulullah? Kata Aisyah ada di dalam. Sampaikan kalau saya ingin ketemu. Maka Nabi SAW ketemu, lalu berbicara. Nabi SAW menggambarkan bahwasannya beliau mengenal dari tutur katanya. Itu adalah Jibril. Dan bukan Dihyal kalbi. Kedua mengatakan, hai Muhammad. Apakah kalian telah melepaskan baju-baju perang kalian? Dan sementara kami para malaikat tidak melepaskan. Sampai kami menyerang dan mengepung tempat itu. Lalu ditunjuklah bentengnya suku Quraidha. Suku Quraidha yang berkhianat pada saat itu ya. Karena Kainuqa dan Nadir sudah diusir ke Khaybar. Sementara suku Quraidha masih ada pada saat itu. Dan mereka berkhianat. Ingin membuka bentengnya untuk pasukan ahzab. Tapi tidak berhasil. Dengan hikmah Allah SWT. Dan anda bisa kembali ke kajian kami di Siang Labawi. Tentang masalah perang ahzab panjang lebar. Saya jelaskan tentang masalah itu. Di antaranya ada peran Tantan Nabi SAW. Sofia binti Abdul Muttarib radiyallahu anham. Bagaimana beliau salah satu penyebab setelah Allah SWT. Tidak jadinya Yahudi Quraidha menyerang atau berkhianat pada saat itu. Yang jelas teman-teman sekalian. Nabi SAW pun keluar. Kemudian langsung pakai baju perang kembali. Dan tidak sempat bersih-bersih. Lalu kemudian beliau langsung keluar. Lalu mengatakan. Sampai beriman kepada Allah hari akhir. Mengatakan kepada para sahabat. Maka jangan dia sholat. Yang asar kecuali di benteng Quraidha. Maka semua sahabat waktu itu jalan. Dan Nabi SAW jalan. Mereka mengejar Nabi SAW. Sampai Nabi SAW setiap kali lewat. Satu tempat menanyakan. Apakah kalian tadi lihat di Hiyal Kalbi lewat di sini. Ada yang mengatakan. Iya Rasulullah. Dia menggunakan kuda. Ada pelananya itu dilapis dengan kain biru bludru. Kata Nabi SAW. Itu adalah Jibril. Dia menunggu kita di Quraidha. Maka semua sahabat menuju ke sana. Tentu ada cerita sendiri di sini. Tapi yang saya sampaikan adalah. Pernah Nabi SAW menemukan Jibril. Menjelma jadi sahabat yang mulia ini. Seperti itulah. Itu bisa terjadi tentunya. Itu bisa terjadi. Dan banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama dari hadith. Pelajaran yang kedua adalah. Bagaimana Jibril AS. Memulai untuk menjelaskan kepada para sahabat dan muslimin. Tentang hukum Islam. Tentang hukum iman. Tentang ihsan. Dengan tanda hari kiamat. Itu dengan cara bertanya kepada Nabi SAW. Dengan cara bertanya. Jadi ini retorika yang sangat menarik ya. Ada kalanya. Kita bertanya teman-teman. Pada saat kita tidak faham. Ada kalanya. Kita bertanya. Sudah faham. Tapi kita ingin guru kita. Menjelaskan masalah itu. Kepada orang lain. Tapi disini agak peka ya. Jangan sampai anda sengaja bertanya. Untuk mengetes guru anda. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh dalam majlis. Atau dalam adab menutup ilmu syarih. Walaupun anda sudah faham. Anda tetap belajar gitu kan. Tapi yang disini dimaksudkan adalah. Dia kadang-kadang melemparkan pertanyaan. Untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Misalnya sudah tahu hukum musik. Bagaimana. Lalu dia menanyakan. Bagaimana hukumnya musik misalnya. Supaya gurunya menjelaskan kembali. Dan orang lain bisa faham. Itu dibolehkan. Dan ini yang dilakukan oleh Jibril AS. Pada saat datang bertemu dengan Nabi SAW. Sini Umar ibn Khattab menggambarkan orang itu. Maksudnya Jibril menyandarkan kedua lututnya. Kepada lutut Nabi SAW. Jadi berhadapan. Lutut sama lutut berhadapan. Dan meletakkan kedua telapak tangannya. Di atas kedua pahanya. Maksudnya seperti ini. Orang Nabi seperti biasa. Kemudian dia mulai bertanya. Dan pertanyaannya. Ya Muhammad terangkan kepada aku tentang Islam. Pada Jibril AS sudah tahu tentang Islam. Tapi beliau melemparkan itu. Ini yang saya bilang tadi. Retorika yang bisa kita gunakan juga. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah. Bagaimana rukun Islam disampaikan oleh Nabi SAW. Pada saat itu. Beliau menjawab. Bahwasannya hendaklah kamu bersaksi. Bahwasannya tidak Tuhan yang berhak disembah. Kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad SAW. Mendirikan surat. Membayar zakat. Berpuasa Ramadan. Dan berhaji ke Baitullah. Disini ada titik-titik. Lanjutan hadisnya adalah. Kata orang ini. Kata Umar. Dia mengatakan. Sodakta. Kau benar. Maka kata Umar. Kami kaget. Kau benar. Orang ini. Kok dia yang bertanya. Lalu dia yang membenarkan. Lalu kemudian ada lanjutan hadis tentunya. Ditanya lagi oleh Jibril AS. Beritahukan kepadaku tentang iman. Rauh Nabi SAW. Sebutkan ke enam rukun iman. Engkau beriman kepada Allah. Kepada malaikat. Kepada kitab kita. Kepada Rasul-Rasul. Pada hari kiamat. Kepada takdir baik dan takdir buruk. Kepada orang itu mengatakan. Kau benar. Kata Umar. Kami kagetkan dengan orang ini. Kok bisa. Dia yang bertanya. Dia yang membenarkan. Lalu orang itu bertanya lagi. Apakah. Beritahukan kepadaku tentang Ihsan. Hai Muhammad. Kata Nabi SAW. Ihsan. Engkau menyembah Allah. Seakan-akan kau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya. Maka dia pasti melihatmu. Lalu orang itu mengatakan. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW. Orang yang bertanya. Dan orang yang ditanya. Dua-duanya tidak tahu. Maka kata Jibril AS. Kalau begitu beritahukan kepadaku. Tentang tanda-tandanya. Maka Nabi SAW mengatakan. Kalau. Seorang laki-laki. Dia menggauli budaknya. Kemudian anaknya lahir. Dari wanita itu. Maka anaknya orang bebas. Maka budaknya ini. Yang tadinya budak. Belum bebas kan oleh ayahnya. Misalnya. Contoh itu. Tahatan tanda hari kiamat. Dan ada. Mungkin beberapa lanjutan dalam hadit ini. Yang saya tidak terlintas sekarang. Itu yang saya ingat. Yang jelas teman-teman sekalian. Hadit ini cukup panjang. Dan mesyur sekali. Dan yang jadi saksi bahasa kita adalah. Tentang masalah. Kelima rukun Islam.